Intro I'm nervous Halo teman-teman, selamat datang di channel barunya aku Kalau sebelumnya, kenal dulu yuk, nama aku Anissa Priyani Tapi kalian bisa magil Ambril Pada video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai seputar beasiswa Rusia Soalnya banyak banget dari kalian, dari teman-teman aku khususnya Memberikan pertanyaan bagaimana sih cara mendapatkan beasiswa Maka kali ini aku akan menjelaskan mengenai Biasanya itu akan dimulai pada sekitar akhir tahun Nah, jadi itu kalian bisa pantengin tuh di Facebook Vitaly Glinkin Atau di Pusat Kebudayaan Rusia Facebooknya Nanti aku pasang di sini aja deh Sini ya, sini Lalu, persyaratannya Nah, kita masuk ke persyaratannya ya Nah, sebelumnya Aku akan menunjukkan ke kalian bagaimana sih bentuk poster Yang dipos oleh official PKR Ini ya Nah, jadi disana Ditertuliskan persyaratan apa aja yang harus kalian penuhi Pertama, untuk lulusan SMA S1 atau S2 Ada standar nilai yang harus kalian penuhi Kalau untuk SMA itu minimal ujian sekolahnya itu 85 Dan ujian nasional itu 80 Nah, sedangkan untuk yang S1 Lulusan S1 Itu IPK minimal 3,2 S2-nya juga ya Minimal IPK 3,2 Nah, tapi juga di tahunnya aku 2018 Nah, itu yang untuk S3 Kalian itu harus memiliki Apa sih namanya? LOA LOA dari profesor yang ada di sini Atau dosen yang di sini Jadi sebelumnya kalian emailin dulu Kira-kira ada nggak sih dosen yang mau menerima kalian Sebagai dosen pengibing Kasih disertasi kalian Nah, untuk persyaratan lainnya Yaitu paspor Paspor itu minimal aktif 2 tahun ke depan Jadi kalau misalnya kalian Paspor kalian bikinnya 2017 Berarti 2002 ya 2022 Nah, itu berarti masih bisa Untuk mengikuti di tahun 2020 Eh, nggak deh Bukan-bukan Berarti nggak bisa Berarti minimal itu Paspor yang kalian bikin itu 2018 2018 Kalau memang kalian ingin Daftar Lalu untuk persyaratannya Kalau di jamannya aku Itu ada 9 9 Administrasi Nah, kali ini aku akan Sebentar Aku akan Membagi persyaratan Biasiswa itu dalam Dua ya Dua macam Jadi persyaratannya Yang itu pertama Administrasi Yang kedua Itu keuangan Nah, pada video kali ini Aku akan membahas Persyaratan Administrasi Untuk mendapatkan Biasiswa rusia Nah, persyaratannya ini Aku udah bagi Jadi 9 hal 9 macam Nah, persyaratan Administrasi ini Aku bagi menjadi 2 hal Pertama administrasi Di bidang akademik Dan kedua adalah Persyaratan Administrasi Di bidang akademik Nah, di bidang akademik Pertama Kalau kalian Taman Lulusan SMA Atau lulusan Sekolah Menengah Jadi kalian harus Melampirkan Ijazah Dan Hasil nilai Hasil sekolah Apa sih namanya? Pokoknya kalau Dari kuliah itu namanya Transkrip nilai Kalau di sekolah Aku lupa Maaf ya Nah, sekarang kan Kalau untuk yang Habis Lulus S1 Atau S2 Kalian harus Melampirkan juga Ijazah Dan Transkrip nilai Serta akreditasi Sekolah Akreditasi Universitas Terus yang kedua Kalian harus Melampirkan Abstrak Yang akan Kalian bikin Untuk Deskripsi Atau Tesis Atau Resertasi Di Rusia Juga Yang kelima Itu Motivational Letter Kalian Kenapa Kalian Memilih Rusia Dan Kenapa Kalian Memilih Jurusan Tersebut Kalau untuk Formatnya Dan bagaimana Tips Membuat Motivational Letter Kayaknya Sudah banyak Di Google Bisa Kalian Lihat Lalu Lalu Untuk Persyaratan Administrasi Lima Hal Itu Berarti Sisa Empat Untuk Persyaratan Administrasi Non Akademi Nah Apa Sih Persyaratan Administrasi Dan Akademi Nah Itu Yang Pertama Paspor Jadi Paspor Masa Berlaku Minimal Dua Tahun Kedepan Terus Nanti Kalian Akan Disuruh Mengunduh Beberapa Formulir Baik Formulir Pendaftaran Formulir Mengenai Garansi Keuang Lalu Formulir Penyataan Orang Tua Dan Formulir Penyataan Kalian Sendiri Itu Ada Empat Formulir Nah Itu Poin Kedua Dari Persyaratan Administrasi Lalu MCU Medical Checkup Nah Itu Kalian Harus Cek TBC Hepatitis A Dan B Lalu HIV Lalu General Basic General Medical Cikap Nah Kalau Aku Zamen Aku Itu Dulu Untuk TBC Aku Ronset Dan Dahak Untuk Yang Lainnya Aku Ambil Darah Darah Nah Nanti Semua Hasilnya Itu Harus Dilapir Jadi Kalau Misalnya Kalian Ke Puskesmas Atau Kekenalan Siapa Di Dokter Terus Kalian Minta Dung Bikin Surat Sehat Nah Itu Gak Bisa Kalau Gak Ada Dari Lab Ada Yang Terakhir Poin Ke Sembilan Itu Akte Lahir Nah Nanti Kalian Harus Melampirkan Akte Lahir Kalian Nah Sendirnya Itu Semua Sembilan Persyaratan Administrasi Ini Harus Asli Yang Akan Dibawa Saat Interview Nah Tapi Sebelum Itu Kalian Bisa Scan Biasanya Kalau Aku Itu Aku Scan Terus Mereka Minta Via Email Jadi Aku Kirim Via Email Lalu Dapat Panggilan Interview Lalu Aku Datang Ke Jakarta Untuk Interview Dan Membawa Berkas Berkas Yang Asli Jadi Teman Teman Untuk Persyaratan Biasiswa Selanjutnya Cek Video Selanjutnya Disana Aku Akan Menjelaskan Seputar Biaya Yang Diperlukan Untuk Mengikuti Biasiswa Rusia Gitu Terima Kasih Telah Menonton Video Aku Kali Ini Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Terima Sampai 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 Sampai